Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Wakti Negeri Merdesa Pada kesempatan kali ini Kemarin saya telah merekomendasikan Empat tanaman Yang tidak lembut dan mudah berbuah Sekarang ada Satu tanaman lagi yang Sudah berbuah Tapi apakah Nanti akan masuk rekomendasi Ya sebentar dulu Ini kita lihat dulu Tanaman yang sudah berbuah Meskipun masih Pendek Pokoknya ya Itu namanya Srikaya Ya Ada kalau di daerah sini ada Nyebutnya dengan jambu Serikaya Jambu Serikoyo Serikaya ini memang Kalau sekilas saja Daunnya mirip jambu Biji ya Tapi tidak Jelas berbeda Kalau yang sudah biasa Melihatnya akan sangat berbeda Pohonnya setinggi ini Nih Setinggi ini pohonnya Ini juga ada yang Ini juga ada yang kecil Tapi Sudah berbuah juga Ini disini Nah Ini ya Kelihatan ya Ini beda pohon Ini Sebenarnya beda pohon Ini masih kecil sekali Ini pohonnya Sangat beda pohonnya Kalau yang ini Dulunya ada tiga pohon Tapi yang satu Saya jambut Pindah Tinggal dua Kebetulan dua ini Bisa Ber Bisa Ber Buah nih Ini sama ini Beda pohon Nah yang ini Ini Nah ini Ada satu Yang sudah berbuah Kalau yang yang besar ini Ini yang besar Ini yang besar Itu Berbuahnya Ini Kita lihat bawahnya Nah ini Posisi bawahnya Kayak gini ya Ini Baru Beberapa Kayak sepertinya 6 bulan Sekitar 6 bulan Itu Saya gotong Gotong Saya angkat Pindah ke sini Kemudian ini Sepertinya setelah 6 bulan Akarnya sudah Ke Nembus ya Jadi Pengen saya jabut Takutnya Buahnya nanti pada Rusak Jadi saya biarkan saja Disinilah Itu saja ya Review Pada Buah serikaya Kali ini Ya meskipun Pendek Sudah bisa Berbuah Jadi Jadi bagi Anda Yang ingin Punya Tanaman Buah Di dalam pot Atau Di Di Kebun Anda Saran saya sih Yang penting Tanam dulu lah Cari bibit Yang bagus Atau Mahalan sedikit pun Tidak apa-apa Yang penting Bisa Dirawat Dengan Baik Dirawat Dengan baik Biar nanti Bisa Berbakti Kepada Yang merawatnya Coba Terus Namanya juga Kalau bahasa Kitanya Trial and Error Itu saja Salam Bakti Negeri Merdesa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh